Mereka akan mudah kita recognize atau kita notice. Ya, apa sih pesudusnya? Kita... Apa ya? Salam di ikhap. Bitalah kau shushin do. Jasmin Aranehap. Dengan sebaikis nukri yang bersetai kapong. Halo teman-teman semua. Tukang sebaik di mai. Pastinya, seperti biasanya ya, aku akan selalu mendoakan teman-teman semua supaya sehat selalu dan juga semangat terus untuk belajar bahasa Thailand. Sebelum kita mulai, aku mau nanya nih. Teman-teman udah nonton belum video sebelumnya? Yang sebelum ini banget. Yang tentang struktur komponen suku kata. Ini nih. Belum? Kalau belum, nonton dulu deh. Kenapa? Karena material sekarang ini membutuhkan beberapa pengetahuan dasar dari komponen suku kata. Jadi, takutnya kalau belum mengerti komponen suku kata, waktu masuk ke video ini dan dengarkan sampai akhir, takutnya miss atau mungkin susah untuk dipahami. Jadi, yang belum sekali lagi dipersilakan nonton-nonton dulu. Nanti balik lagi ke sini ya. Dan kalau bisa lah udah, kita akan mulai. Kita akan membahas apa sih? Kita akan membahas mengenai cara memisahkan kata dalam kalimat. Mungkin ini menjadi episode yang banyak ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua nih. Kenapa? Karena banyak dari teman-teman semua ini pernah menanyakan hal ini kepada aku. Dimana, Hei, ini kan Thailand gak ada spasinya nih. Bahasa Thailand gak ada spasinya. Itu gimana kita tahu? Itu kata apa? Itu kata apa? Dan gimana cara kita misahinnya? Tenang, walaupun gak ada spasi, ini gak akan menjadi hal yang sulit banget. Gak berarti mustahil. Ya iyalah, gak mungkin mustahil. Orang Thailand aja bisa, ya kan? Ya, tapi itu kan karena dia emang orang sono. Ya, walaupun maksudnya adalah ibaratnya mereka aja gak merasa kebingungan. Ya, berarti tandanya apa? Kita butuh suatu pembiasaan dan memahami logikanya. Sampai akhirnya saat kita ngeliat pun kita gak akan merasa kesusahan juga. Bukan berarti gak bisa dan bukan berarti susah. Memang butuh waktu untuk membiasakan pemahaman dari logikanya dan juga membiasakan diri kita. Dan untuk mempermudah teman-teman semua memahami konsep ini atau logikanya, aku membagi caranya menjadi dua. Ya, cara pertama dan cara kedua. Ini bukan berarti caranya dipilih ya. Bukan. Tapi cara, dua cara ini dia ini berbeda berdasarkan situasi dan kondisi tertentu. Ya, tanpa beramal-am lagi langsung aja kita masuk ke pembahasan cara yang pertama. Ya, cara yang pertama ini diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah memiliki pemberkaya. Pemberkaya. Selesai. Pemberdaharaan. Pembendaharaan. Iya. Pembendaharaan suhu kata yang cukup. Kenapa? Karena kalau bisa teman-teman pembendaharaan suhu katanya masih sedikit, tentunya cara ini gak bisa dilakukan. Tapi, tapi, tapi teman-teman tetap aja ditonton. Kenapa? Karena suatu nanti suatu waktu nanti suatu nanti suatu saat nanti ya, suatu saat tertentu nanti teman-teman pasti pemberdaharaannya nambah dong. Dan saat sudah cukup, teman-teman tinggal menggunakan cara yang ini dan sudah pernah dipelajari. Dan caranya gak ribet. Nonton aja. Jadi, beter ditonton sekarang dan dicatat sekarang. Nanti penerapannya bisa kapan aja. Oke, jadi cara yang pertama ini adalah dengan kemampuan pembendaharaan kosa kata kita yang sudah kaya. Maksudnya gimana? Contohnya, kita ambil dalam Bahasa Indonesia dulu ya. Misalnya, kita menulis saya tidak tahu ya, atau saya tidak tahu ya. Nah, karena kita dari dasarnya sudah tahu ya, sorry, jadi bingung, tidak tahu, tahu. Karena kita dasarnya sudah tahu bahwa itu tulisan saya tidak tahu jadi walaupun tulisan saya tidak tahu itu didempetin tanpa spasi ya kita tetap tahu kalau itu saya tidak tahu. Apaan sih? Ganti, ganti, ganti. Jadi, kita ganti jadi saya pergi kerja ya, saya pergi kerja. Walaupun kata saya pergi kerja tersebut disatukan tanpa spasi karena pembendaharaan kosa kata kita memang sudah cukup dan kita tahu bahwa itu terdiri dari saya pergi dan kerja. Jadi, akan ketahuan walaupun tidak ada spasinya. Nah, hal ini juga sama saat kita belajar bahasa Thailand. Mudah kita terkas saat pembendaharaan kita sudah cukup jadi kita tahu oh, ternyata kata itu terdiri dari ini, 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 ini karena memang sudah tahu kosa katanya. Oke, langsung contoh bahasa Thailand-nya kita pakai kalimat ini ya. Misalnya di sini konteksnya ya, kita sudah memiliki kosa kata yang cukup jadi sudah tahu ya. Jadi, kita sudah tahu apa? Kita sudah tahu bahwa itu tulisannya terdiri dari tiga kata yaitu jadinya ya, tanpa kita pisahkan spasi-spasian atau digabungin pun kita akan tetap bisa terka itu kalimat dibaca apa artinya apa dan terdiri dari kata apa saja ya. Akhirnya kita bisa tahu oh, itu tulisannya artinya adalah saya tidak tahu itu artinya saya tidak tahu ya. Jadi, nanti pada suatu titik tertentu logika kita saat sudah bisa bermain dengan pembendaraannya juga sudah kaya jadi, akan mudah tuh melihat dan langsung kayak oh, itu yaudah itu kata itu karena kita sudah tahu kosa katanya kayak gitu. Langsung aja deh kita kasih contoh sekali lagi yang benar-benar real kita lihat video yang ini jadi, kata yang diucapkan adalah ini karena pembendaraan kosa kata kita sudah cukup akhirnya kita tahu bahwa kalimat tersebut dipisah-pisah perkatanya seperti ini yang pertama ada yang kedua adalah yang ketiga adalah kita pun akhirnya sudah tahu bahwa huwa dan jai ini adalah di sini konteksnya satu kata bukan dipisah-pisah huwa, kepala terus jai artinya pikiran gitu kan bukan dipisah seperti itu tapi kita sudah tahu kalau itu adalah menyatu huwa, jai artinya hati seperti itu dan yang terakhir ditutup dengan ngekrap atau pola partikelnya hei tapi kan kalau nonton drama kita gak lihat liriknya gak lihat naskahnya nah, iya betul sih kalau gitu mungkin cara terbaik yang bisa untuk belajar teman-teman belajar dari lagu jadi kan kalau bisa lagu itu selain udah dibacain ada liriknya juga tugas kalian tinggal kalian catat liriknya dan coba pisahin tuh perkata kayak gitu kalau teman-teman sudah konser katanya sudah kaya saat misahin perkata gampang banget tinggal oh ini, ini oh ini, ini oh ini, ini oh ini satu kata isinya satu suhu kata oh ini satu kata terdiri dari dua suhu kata oh ini terdiri tiga suhu kata oh ini satu suhu kata gampang kalau misalnya pembendaraannya sudah cukup ya kan jadi, itulah cara pertama yang pastinya sudah dipahami jika teman-teman sudah memiliki pembendaraan kosa kata yang cukup dengan tinggal ya manfaatkan pengetahuan pembendaraan kita kita langsung jabarkan kayak gitu nah, hei itu enak kalau misalnya udah banyak pembendaraannya kalau belum nah, itu dia kalau misalnya teman-teman ya dalam satu kalimat atau mungkin bait lirik ya ada beberapa yang tahu ada beberapa yang tidak tahu kondisi lain teman-teman ngambil satu bait juga terus teman-teman gak ngerti seluruhnya sama sekali teman-teman tentu butuh dong cari tahu perkatanya ya enggak untuk memperkaya kosa kata gimana caranya itu dia kita akan bahas di cara yang kedua nah, cara yang kedua ini berhubungan dengan video yang kemarin yang tadi di awal aku suruh nonton yakin udah nonton ya coba kalau udah nonton kita tes komponen-komponen yang ada di struktur suku kata ada apa aja yang pertama apa? konsonan oke yang kedua vokal dan yang ketiga final konsonan dan yang terakhir yang keempat adalah apa? tanda nada ya ingat poin ketiga dan poin keempat ini bisa saja tidak ada ya sedangkan poin pertama dan poin kedua itu pasti ada ingat ini adalah komponen-komponen di struktur dasar pembentukan suhu kata jadi saat kedepannya konsonannya beda jadi konsonan ganda vokalnya jadi vokal kompleks itu beda cerita itu ya tinggal kalian sesuaikan aja vokalnya tetap aja di nomor dua konsonan tetap nomor satu urutannya akan tetap sama cuma bedanya konsonannya disesuaikan konsonan apa, vokalnya sesuaikan vokal apa, gampang gitu ya tinggal langsung disesuaikan aja intinya yang masih dipahami adalah konsep dasarnya urutannya seperti apa oke kalau masih bingung sekali lagi ini nih ini harus paham bang ini konsep dasar jadi kalau masih bingung coba pahami coba sekali lagi video yang kemarin oke jadi gimana tuh caranya jadi caranya adalah kalimat yang kalian dapatkan silakan kalian bedah ya dengan komponen-komponen ini maksudnya gimana tapi capek dong kalau misalnya setiap mau baca masih ya ngebedah terus semuanya dan juga dibedahnya satu-satu lagi itu baik lagu dari awal sampai habis mau berapa hari kelarnya ya tenang tenang ada cara pertama yang bisa kalian gunakan saat kalian sudah tahu suhu katanya tapi jika ada yang tidak tahu baru dibantu dengan cara kedua ini ingat ya jadi cara kedua ini bukan berarti harus cara kedua full dilakukan bukan tapi kalau udah tahu ya pakai cara satu yang gak taunya pakai cara dua ini gitu penggunaan cara kedua ini kita jelaskan dengan contoh ya tapi sebelumnya aku informasikan bahwa cara kedua ini saat sudah selesai dilakukan lebih baik ya jika katanya sudah ditemukan katanya langsung dipahami di hafal mungkin tapi otomatis kalau kita bedah sendiri nanti hafal sih jadi kita hafalkan gunanya apa supaya ke depannya jika ketemu kata yang sama kita langsung bisa menggunakan cara yang pertama ya jadi cara yang kedua ini ibaratnya digunakan hanya untuk mendapatkan kosa kata baru ibaratnya gitu untuk memperkaya pembendaharaan kosa kata kita kita ambil contoh yang pertama dari video ini nah untuk contoh yang pertama ini ceritanya kita sudah ada beberapa yang tahu tapi ada beberapa yang tidak tahu ya jadi kita ambil ceritanya yang udah tahu kita ambil kata gu itu udah tahu ya ceritanya terus abis itu mi udah tahu ya ceritanya terus abis itu tong udah tahu terus pai udah tahu sama wah udah tahu juga ya dengan ini kata-kata tersebut kita sisihkan ya langsung kita bedah jadi kita mulai dari kiri dulu karena baca dari kiri ya jadikan kalau kita lihat itu ada sarah eh ya kan sarah eh panjang ya kan tapi waktu kita lihat sampingnya oh itu rora ya rora sarah eh eh bukan deh ternyata saat kita lihat atasnya itu ada yang e ya sarah eh terus disamping kanannya ada oa ya yang berarti diingat-ingat vokal kalau misalnya kiri kanan atasnya kayak gitu vokal apa vokal ea ya sarah ea berarti rora ya yang kalau kita ambil komponennya komponen satu rora komponen dua sarah ea ya komponen tiga final konsonan kita lihat ada gak final konsonannya kita lihat lagi ternyata disampingnya ada ngongu ya nah waktu kita lihat sampingnya lagi ada so se kalau misalnya ngongu disamping so se berarti kan kalau gak itu dia aksan vokal o pendek tapi kayak kita ambil aja lah habis konsonan disampingnya konsonan sarahnya kan vokal kan sedangkan mereka berdua gak bisa digabungin berarti kemungkinan besar si ngongu ini punyanya si re ini jadinya re reang ya ditambah tanda nadanya jadinya reang ya nah kita kalau udah nemu tuh reang kita lihat dulu jangan langsung diputuskan dulu sampingnya itu ada so se ya ada so se dengan apa sara am ya nah dengan ini akhirnya si so se udah fix banget itu temennya si sara am ya bukan temennya si ngongu akhirnya reang ini sudah diputuskan banget merupakan satu suku kata ya simpen dulu reang satu suku kata selanjutnya itu ada sam ya sam sampingnya lagi ada apa disini ada kokwai terus habis itu ada mehanekat sama yoying ya jadinya kan ada konsonan ada vokal ya yang berubah jadi yang mehanekat sama ada yoying ya sebagai final konsonan tapi lihat dulu coba sampingnya yoying itu ada apa udah habis ya kan karena sebelahnya kita sudah tahu kalau itu tulisannya tong jadi udah fixed lot itu ujung nah berarti itu final konsonan yoying merupakan final konsonan berarti kan ya nah udah ada tuh berarti yang pertama suku katanya adalah reang yang kedua suku katanya adalah sam yang ketiga suku katanya adalah kan ya dengan ini langsung diputuskan bahwa terdiri dari tiga suku kata sekarang permasalahnya adalah itu tiga suku kata masing-masing itu memang satu suku kata per kata atau gimana ya kan daripada bingung dan mungkin teman-teman belum punya kamus bahasa Taiwan lebih baik langsung buka Google Translate coba diketik per kata dulu ya yang pertama kita tulis reang ya ketik reang keluar gak artinya kalau ada artinya dan menurut teman-teman cocok ya itu mungkin artinya memang gitu jadi kita keep langsung artinya ya kita ambil kosa kata yang kedua yaitu sam ya sam kita taruh di Google ya Translate gimana artinya cocok gak atau ada gak kalau gak ada atau mungkin gak cocok tambahkan kata suku kata selanjutnya jadinya kan ya jadinya sam kan ya sam kan coba ditulis keluar gak artinya cocok gak artinya kalau bisa cocok berarti fix banget bahwa ini adalah kata sam kan atau terdiri dari dua suku kata jadinya yang tadi kita bedah tiga suku kata itu itu sebenarnya cuma dua kata yang satu reang yang kedua sam kan oke nah ya ada satu lagi yang kita belum tahu yaitu ada Rora Sarai sama Bobi Mai ya kan jadi ini dibacanya udah jelas karena cuma ada tiga doang tiga komponen konsonan vokal dan final konsonan bener dong rip ya jadi langsungnya di google cerita wasri juga dan jadi ingat-ingat jadikan itu pemberdaraan suku kata teman-teman jadi akhirnya teman-teman tahu bahwa tulisannya adalah gue milih langsung kantong ini pewah ya aku memiliki sesuatu hal yang penting jadi harus pergi nah gimana teman-teman paham ya caranya nah itu kan kalau misalnya ada paham beberapa kalau belum sama sekali gimana sekali lagi deh kita ambil contoh video yang kedua oke aku ingatkan sekali lagi ini kan potongan drama dan teksnya aku tulisin ibaratnya gitu kan jadi memang bisa langsung dibedah gitu kan tapi kalau kalian kalau memang nonton drama kan teksnya gak ada ya jadi mungkin bisa diganti ke lagu ya cuma kenapa aku pakai drama karena supaya teman-teman juga langsung dengar secara pengucapannya oke tadi dia ngomong apa nih tulisannya gimana tuh bedahnya karena kita gak tahu apa-apa sama sekali ceritanya kita ambil dari kiri pokoknya ada apa mmly sama poplah ya nah disitu kan udah ketahuan bahwa ada konsonan dan vokal vokalnya vokalnya di sebelah kiri jadinya pi selanjutnya itu ada hohip ya kan sampingnya hohip itu ada apa moma ya jadi kayak oh yaudah secara logika mungkin kelihatan banget kalau misalnya final konsonan tuh kayak ha agak aneh ya maksudnya malah apakah iya ada kata yang final konsonannya huruf ha jadi udah fix banget kita taruh itu pi ya kita pisahkan satu suh kata yang kedua ada hohip moma ya selanjutnya ada dodek nah disini kita lihat konsonan semua tiga-tiganya tapi lihat bahwa konsonan pertama yaitu hohip ini bisa melakukan hal yang spesial yaitu merubah kelas moma kelas rendah betul gak bisa diubah betul jadinya si moma menjadi kelas tinggi nah selanjutnya itu ada dodek ya nah disini vokalnya apa ingat ada vokal menghilang yaitu vokal o pendek ya yang ditekan jadinya itu adalah mod dengan moma yang sudah dipindahkan kelas tinggi jadi mod oke selanjutnya lagi itu ada cara e sampingnya kita lihat ada konsonan apa sih loling oh berarti konsonannya loling vokalnya secara e terus habis itu sampingnya lagi yoyak ya kan nah oh ternyata itu vokal kompleks guys akhirnya udah kita tahu bahwa itu adalah e ya e dibaca dengan loling berarti le kita baca le jadi kita ada punya pie mod le dilanjutin lagi dulu sampai habis aja ada e lagi ya sampingnya ada nonu sampingnya ada a nah kita stop dulu nih konsonannya bener satu tapi kok vokalnya ada dua di kirinya e di kanannya a kita coba lihat table aksar vokal kita apakah ada aksar vokalnya seperti itu nah ketemu kan akhirnya itu adalah aksara ao ya ao kita lanjutin lagi ternyata belum selesai ada vokal apendek apakah ada ao yang dikasih apendek selanjutnya cek lagi aksara vokalnya table-nya ya ketemu itu adalah aksara o pendek ya jadinya nonu dengan vokal o pendek ya tanpa konsonan tanpa tanda nada jadi dibaca no ya no akhirnya kita masukkan lagi selesai kita dapat empat suku kata yaitu tai mot le no ya langsung aja bisa kita taruh di google translate satu persatu kalau mau ngambil suku kata tapi kalau bisa nanti ada yang miss ada yang aneh mungkin cara lain yang bisa aku sarankan adalah tanya teman-teman kalian yang sudah bisa bahasa Thailand atau tanya foreigner kalau teman-teman punya kenalan orang Thailand jadi supaya bisa terjawabkan karena gak semua kosa kata pastinya ada di google translate kenapa gak ada google translate bukannya langkah ya karena kan mungkin penulisan yang kita dapat di lagu itu atau kalau kalian dari twitter, instagram, segala macem itu kan kemungkinan besar ada kosa kata gaul ya gak yang ibaratnya mungkin google translate tidak menerka untuk kata-kata gaul tersebut atau kalau kalian murni dari lagu mungkin ada arti yang double misalnya kita taruh poem ya kita taruh poem di google translate ternyata artinya adalah saya padahal ternyata rambut loh terus yang bener yang mana? ya tergantung konteksnya kalau di konteks itu kita lagi ngomongin potong rambut ya poem itu artinya rambut tapi kalau kita ngomongin saya ya itu kita berarti poem artinya saya ya gitu tapi google kan ya mana tahu kita maunya apa ya kan dia akan langsung memberikan apa yang memang di setting seperti itu makanya coba teman-teman lihat yang scroll ke bawahnya setelah itu ada pilihan-pilihan arti lain dengan kata yang sama jadi setelah lagi untuk cara yang kedua ini digunakan untuk memperkaya kosa kata kalian jadi saat sudah nemu langsung dimasukkan ke otak diingat baik-baik supaya kosa katanya bisa digunakan lagi saat ditemukan lagi jadi langsung cara yang pertama selesai cara yang pertama selesai lagi-lagi cara yang pertama lagi selesai jadi gak perlu repot-repot selanjutnya jangan capek nabung kosa kata ya ya teman-teman itu dia dua cara yang bisa aku berikan untuk memisahkan kata dalam sebuah kalimat jadi gak pusing-pusing lagi ya kalau bisa teman-teman bilang pih bahasa taiwan gak ada spasinya santai gak usah pusing-pusing lagi sudah tahu jawaban dan cara pengerjaannya ya nah gimana teman-teman to kon ko jai mai jangan lupa untuk teman-teman nih kalau punya rekanan-rekanan lain yang mau belajar bahasa taiwan jangan lupa ajak nih supaya bisa belajar bareng kita dan jangan lupa kalau ada pertanyaan ditanyakan di bawah ya jadi jika terjawab jawabannya bisa dibaca oleh teman-teman lainnya juga dan juga kalau misalnya ada materi yang kalian kepo banget mau tahu coba tulis juga di komen di bawah supaya siapa tahu akan dibahas di video selanjutnya ya kan ya segitu aja semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan mempermudah teman-teman belajar bahasa taiwan dan memahami bahasa taiwan sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye hope you have